Pemirsa Partai Nasdem akan menggelar konsolidasi bersama ribuan karirnya pada 16 Juli mendatang. Atas rencananya tersebut, Nasdem menyampaikan permintaan maaf kepada Persija dan Dejek Mania karena jadwal pertandingan mereka akan batal digelar. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem meminta maaf kepada Persija dan Dejek Mania karena jadwal pertandingan mereka batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku menyesalkan Bentroke jadwal acara partainya dengan Persija. Partai Nasdem akan menggelar konsolidasi bersama ribuan karirnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 16 Juli. Bakal calon Presiden Anies Baswedan rencananya juga akan turut hadir. Sekali lagi kami, saya, selama Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Panintiak Pelaksana sangat-sangat menyesalkan kejadian ini dan kami mohon maaf kepada teman-teman ya kembangnya bahwa ini bukanlah upaya daripada Partai Nasdem karena kami sudah jauh-jauh hari ini. Kami berharap bahwa benturan jadwal ini bukanlah suatu kesengajaan yang diciptakan untuk membentukkan Partai Nasdem dengan teman-teman. Sampai Nasdem Terima kasih.